Intro Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara CEO Talks. Sebuah acara yang menampilkan para CEO terbaik di Indonesia. Mereka adalah para pelawan bangsa yang telah membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan pemerataan. Ikuti perbincangan saya dengan Ivan Kamadjaya, CEO PT Kamadjaya Logistics. Ivan Kamadjaya melintik karir sebagai auditor dan konsultan pajak di beberapa perusahaan terkemuka, sebelum akhirnya kembali ke Kamadjaya Group dan memegang tampuk kepemimpinan sebagai CEO PT Kamadjaya Logistics. Lulusan University of Wollongong, Australia ini melanjutkan kepemimpinan ayahnya, Hura Kamadjaya, membawahi lebih dari 2.500 karyawan dan menangani jaringan layanan logistik yang terintegrasi secara nasional dan internasional. Dalam rangka mengembangkan usahanya, Kamadjaya Logistics membangun area pergudangan modern sekaligus ramah lingkungan bernama K-Lock Park. Berlokasi di Cibitung sebelah timur Jakarta, K-Lock Park melengkapi gudang kamadjaya lainnya yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Ini yang diresmikan oleh Menteri Perdagangan pekan lalu Pak ya? Betul Pak Primoz, jadi kita berada di Cibitung Pak, ini adalah K-Lock Park, yaitu K-Lock Park. K-Lock Park. K itu Kamadjaya, Kamadjaya Logistics Park. Betul, Kamadjaya Logistics Park. Nah, ini adalah kompleks logistik terintegrasi yang modern yang pertama Pak. Nah, terintegrasi maksudnya apa Pak? Terintegrasi itu. Baik, jadi terintegrasi itu karena di sini kami memberikan layanan end-to-end service Pak. End-to-end service, end-to-end service, end-to-end service, end-to-end service, end-to-end apa, end-to-end? Iya, jadi mulai dari international forwarding, domestic forwarding, kemudian customs clearance, modern warehousing, transport, distribution, toll manufacturing, serta value-add services Pak. Jadi semua dalam satu atap. Jadi ada gudangnya, ada gudangnya, bagaimana untuk menaruh barang, bagaimana handlingnya, bagaimana menangani di pelabuhan ya, customer clearance ya, dan transportasi. Transportasi, ya. Itu disebut terintegrasi. Terintegrasi. Dan logistik ini, gudang ini terbesar di Indonesia ya, itu berapa luasnya? Jadi total area kami ini ada 18 hektare Pak. Tahap pertama yang sudah kami selesaikan ini adalah sekitar 32.000 meter persegi Pak. 32.000 meter persegi, 3,2 hektare Pak. Dari total rencana akan menjadi berapa meter persegi? Jadi rencana kami akan bangun dalam 3 tahap Pak. Nah, tahap kedua, itu ada 2 bangunan, kemudian juga tahap tiga, ada 2 building yang bisa di, rencananya akan kami bangun, salah satunya juga untuk menjadi fasilitas co-chain. Nah, kalau 3 tahap ini selesai dibangun Pak, kira-kira total area yang akan selesai itu sekitar 100.000 meter persegi Pak. 100.000 meter persegi? Wah, itu luar biasa itu. Berapa galapangan bola ya? Lapa galapangan bola. Nah, itu tahun berapa? Berapa tahun dari sekarang? Rencana kita selesai dalam 3-4 tahun ke depan Pak. 3-4 tahun? 2015? 2019 ya? Ya, rencananya Pak. Oke, mengapa lokasi ini dipilih? Tentu pertimbangan strategis ya? Betul. Jadi gini Pak, kalau kita bicara biaya logistik Pak, itu ada transportation dan storage. Maka transportation ini sebetulnya sangat besar Pak. Nah, oleh sebab itu penentuan lokasi ini akan sangat membantu bisa menurunkan biaya transportation. Nah, lokasi ini kami pilih karena kami melihat lokasi ini adalah yang paling strategis. Karena kita berada di antara pusat kota Jakarta, yaitu sekitar 27 km, dan pabrik-pabrik di industrial estate sepanjang Toljikampek Pak. Sekitar logistik ini? Sekitar, ya. Dan ke pelabuhan Pak. Ke pelabuhan, Pak? Ke pelabuhan. Nah, untuk saat ini sih sekitar, kalau memakan waktu bisa sekitar 2 jam Pak ya ke sana. Tapi kita ada Jor 2 yang akan segera dibangun, yang mana aksesnya akan langsung ke Ryuk. Dan itu exitnya sekitar 600 meter dari lokasi kami. Mudah-mudahan dengan Jor 2 ya? Ya, dengan Jor 2 tentunya akan, karena itu direct Pak ya. Itu diperkirakan bisa lebih cepat. Oke, kawasan industri, itu ada berapa jumlah kawasan industri di, ini kan Cekarang ya? Cekarang. Cekarang. Ada Cekarang, ada Bekasi, Tarawang. Itu ada berapa kawasan industri? Oh, memang kalau kawasan industri di sekitar sini Pak, itu memang ada lebih dari 10 Pak ya? Lebih dari 10. Ya. Dan sekarang sudah full? Kebagikan sih sudah penuh Pak. Jadi pengembangan memang lebih ke arah Tarawang ke sana Pak. Nah, lokasi kami adalah salah satu yang terdekat dengan Pusat Jakarta. Dan untuk area ini rata-rata sudah penuh Pak. Jadi kalau kita cari lahan di atas 10 hektare itu akan sulit sekali Pak. Di sini sudah susah cari lahan? Di daerah sekitar sini Pak sudah susah. Oke. Nah, rencananya nanti akan dibangun di mana saja nih? Untuk di kawasan sini? Atau cukup di sini? Kalau untuk di kawasan itu Cekarang? Cekarang, ya. Kalau kami Pak, kita melihat, kita membangun Kelog Park Cibitung ini untuk mengambil area Jawa Barat Pak. Ya. Ya, Jakarta dan sekitarnya. Karena kami juga ada Kelog Park Surabaya dan Medan. Nah, bagaimana pengembangan Kelog Park di Indonesia ya? Tidak hanya di Jadubetabet, tapi juga di provinsi lain, di pulau lain. Tapi penjelasannya nanti setelah berikut ini. Pemirsa, kami segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama saya, Primus Durimulu, dalam acara Sio Talks. Pak Ivan, ini kamajaya logistik ini ada berapa lokasi di Indonesia? Ya, saat ini kami mengoperasikan tiga Kelog Park Park. Jadi... Yang terbesar ini? Ya, di satu di Cibitung, kemudian kita juga ada di Surabaya, dan juga di Medan. Surabaya, Medan? Betul, Pak. Kalau kita bicara Indonesia, maka ada berapa pulau lagi yang harus ada? Ada logistik park sebesar ini? Jadi gini, Pak. Memang ke depannya ini kita akan terus menganalisa dan belajar ini area-area mana yang sekiranya kita lihat perlu kita bangun Kelog Park Park, karena kita membangun ini dengan tujuan agar... Pertama tadi adalah lokasi, karena akan menurunkan biaya transportasi, kemudian juga apabila bisa optimalisasi maupun proyektivitas itu tercapai, maka di situ kita akan membangun Kelog Park Park, the next Kelog Park. Nah, ini bagaimana membangun perusahaan dari sekitar 47 tahun lalu ya, sampai besar seperti ini, di mana tingkat kesulitannya dalam membuat logistik terpadu ini? Ya. Jadi, Kamajaya ini memang dibangun oleh ayah saya, Pak ya, Bapak Hura Kamajaya, sebagai the founder. Jadi, 47 tahun yang lalu, beliau pemikirannya sebetulnya cukup simple, Pak. Bahwa Indonesia ini terdiri dari, pada saat itu, Pak ya, lebih dari 10.000 pulau. Hari ini kita identify 17.000 lebih, Pak. Nah, bahwa kebutuhan untuk pengiriman barang itu akan selalu ada. Jadi, dari pemikiran simple itulah, beliau memulai sebagai perusahaan ekspedisi, Pak, waktu itu. Antarpulau, iya. Jadi, mulai dari beliau membawa sendiri barang itu, kemudian sampai hari ini, kita dapat meng-cover lebih dari 350 tujuan. Kemudian... 350 tujuan? Iya, destination point. Dalam luar negeri? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, Indonesia, ya. Nah, kemudian, sekitar tahun 86, beliau dipercaya untuk memanage warehouse daripada salah satu klien kita. Jadi, we believe kita adalah IPL yang pertama di Indonesia, pada saat itu, yang mengoperasikan warehouse klien kita di Manado, Pak, sebagai pilot project. Kemudian, karena keberhasilan beliau, dipercaya untuk memanage warehouse-warehouse yang lainnya, kemudian ke Banjarmasin, ke Surabaya, dan sampai hari ini, kita beroperasi di 17 kota besar, Pak. 17 kota besar? Iya. Dari sana, kemudian kita masuk kepada International Trade Forwarding. Kemudian, kita dipercaya lagi untuk mengerjakan pekerjaan value-added services, dan juga toll manufacturing dari klien kita. Jadi, memang membutuhkan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, Pak, untuk sampai pada hari ini, we believe kita adalah perusahaan nasional logistik yang integrated, yang terbesar di Indonesia, Pak. Dan, strength dari perusahaan ini, Pak. Jadi, yang pertama, Pak, Kamajaya adalah the pioneer in logistik industry in Indonesia, Pak. Jadi, kita sudah melakukan kegiatan logistik ini hampir lima dekade. Nah, our founding father, Bapak Hura Kamajaya, tahun lalu memperoleh Lifetime Achievement Award dari Asosiasi Logistik Indonesia. Oh, Indonesia, oke. Jadi, hanya diberikan kepada tiga individu, Pak. Tiga individu, Pak. Ya, sehingga diakui kontribusi mereka bagi logistik di Indonesia. Nah, kemudian kedua, Kamajaya juga adalah perusahaan logistik nasional yang terintegrasi, yang terbesar. Kami beroperasi di 17 kota besar, juga mengelola lebih dari 20 distribution center di seluruh Indonesia. Nah, serta kami bekerja sama dengan lebih dari 50 kelabuhan, Pak, di seluruh Indonesia. 50 kelabuhan. Kemudian, kita juga adalah perusahaan logistik dengan jaringan distribusi terluas, Pak. Ya, mencapai lebih dari 300 destination point dan kami mendapatkan muri, Pak, waktu itu. Mendapatkan muri sebagai perusahaan nasional dengan jaringan distribusi terluas di Indonesia. Ada juga dapat award, The Outstanding Corporate Innovator Award 2015 dari Productive Development Management Association dari Chicago. Betul. Itu di bidang apa, sebenarnya? Jadi, OCI Award ini, Pak, sebetulnya di Amerika sudah berjalan lebih dari 25 tahun. Dan pemenangnya itu perusahaan-perusahaan yang cukup bagus, Pak, antara lain Apple, BMW. Nah, di Indonesia ini adalah yang pertama kali, Pak, diadakan, dibawa ke Indonesia. Nah, dan kita keluar sebagai pemenangnya, Pak, Platinum Award. Ini kompetisi di antara perusahaan-perusahaan Indonesia? Betul. Indonesia. Dan, kamu saja yang nomor 1? Ya, kita keluar sebagai pemenangnya karena inovasi kita, yaitu Kellogg Park ini, Pak, yang kami usung. Karena mereka menilai bahwa Kellogg Park ini termasuk adalah suatu transformasi bisnis dalam sektor logistik di Indonesia, Pak. Nah, bagaimana peta persaingan, dan kemudian opportunity, dan apa barangkali yang perlu disupport pemerintah, nanti akan dijelaskan setelah jadah berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Pemirsa, salah satu kelemahan perekonomik Indonesia adalah mahalnya biaya infrastruktur yang menurut data disebutkan sekitar 26 persen dari PDB. Nah, Pak Ivan, itu mahalnya biaya infrastruktur terkait dengan apa saja? Kontribusi dari infrastruktur transportasi yang buruk, kemudian logistik kita yang belum memadai, itu bagaimana penjelasannya? Jadi, Pak, kita biaya logistik ini kan di Indonesia memang salah satu yang tertinggi, Pak ya. Jadi, kita kalau bicara biaya logistik, Pak, kita bisa membagi dalam transportation and storage. Di mana transportation ini adalah komponen yang sangat signifikan, Pak, yaitu mencapai 85 persen dari total biaya logistik. Nah, sisanya ini 15 persen terbagi atas storage serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan logistik. Nah, dari transportasi sendiri, road transport itu mencapai 50 persen. Jadi, sebagian besar memang masih di transportasi darat. Baru sisanya terbagi atas udara laut rel. Idealnya digeser ke laut, dengan konsep tol lautnya presiden kita? Ya, kita sebagai negara maritim, Pak, kita melihat. Memang ke depan, kalau saya lihat, memang perlu ada pergeseran, Pak, ya. Mungkin yang menjadi utama itu adalah si transport, kemudian railway, road transport, gitu. Karena ini pun yang menyebabkan traffic. Traffic ini salah satu juga penyumbang biaya logistik yang menjadi mahal. Sehingga apabila ini bisa dialihkan sebagian ke laut, ya, misalnya melalui short-sea seating, ya, yaitu pelayaran terjaga pendek. Kemudian juga ke railway, nah, maka akan bisa mengurangi geban. Dan ke depannya juga jalanan ini, traffic bisa lebih lancar dan tidak perlu. Jalur panturannya kan setiap tahun selalu rusak, Pak. Proyek abadi, katanya. Proyek abadi. Proyek abadi. Nah, Pak Ivan, dari sisi perusahaan sendiri, PT Kamajaya Logistik ini, apa kira-kira yang masih perlu untuk dibenahi ke depan agar bisa berkompetisi nasional, regional? Jadi, dari perusahaan kami, Pak, Kamajaya Logistik, itu kami selalu menekankan kepada operasi yang optimal. Jadi, kami ke depan ini akan menekankan kepada solusi. Di sini kami sedang melakukan perubahan mindset, bahwa kami ini lebih dari sekedar service provider, tetapi kami adalah solution provider. Solution provider. Nah, di sini lah kami sebagai perusahaan nasional ini dan partner daripada klien kami, ingin bisa berkontribusi serta memberikan nilai tambah dengan memberikan logistik solution kepada mereka, Pak. Sehingga biaya logistik mereka bisa lebih kompetitif. Nah, kedua adalah melalui pengembangan SDM, Pak. Karena Indonesia ini logistik ekspert masih sangat kurang, Pak. Jadi, kami berkomitmen, Pak, di Kamajaya Logistik ini agar kami bisa mengembangkan dan membina para talent-talent ini, Pak, agar ke depannya ini bisa menjadi logistik ekspert ke depannya. Jadi, kami sedang menggodok, mematangkan apa yang kita sebut Kamajaya Akademik, Pak. Di situ kami akan melakukan pelatihan-pelatihan, ya, case study, maupun juga teori. Kemudian, dalam persaingan di Regonal untuk masyarakat ekonomi ASEAN, no worry. Kami sudah melihat ini sebetulnya 4-5 tahun lalu, Pak. Kami sudah mengantisipasi dengan melakukan apa yang kita sebut Transformation Program, Pak. Itu program 5 tahun lalu, Pak, yang kami buat untuk salah satunya menghadapi MEA. MEA ini kami lihat sebetulnya sebagai peluang, Pak. Karena kita adalah a local company. Dan sebagai local company, Kamajaya, we have the local knowledge. Betul. Karena Indonesia sangat unik, Pak, berbandingkan negara-negara lain. Kemudian, kita juga, we have the first mover advantage, Pak, sebagai perusahaan logistik yang sudah hampir 5 dekade, Pak. Jadi, kami sudah mengerti lokalnya, Pak. Bukannya local knowledge, tapi local wisdom. Local wisdom, Pak. Pemirsa, bagaimana Kamajaya logistik pada masa akan datang? Kami sederah kembali. Pemirsa, Anda masih bersama saya, Primo Sudara Mulu, dalam ajarah SIA Talks bersama Ivan Kamajaya. Pak Ivan, bagaimana resep nilai yang ditanamkan sang ayah dalam membangun perusahaan ini? Sehingga dalam tempo 5 dekade, ya, bertumbuh, bertahan, meraih lifetime achievement yang begini ini, dan sudah menjadi perusahaan logistik terintegrasi dan terdepan di Indonesia saat ini? Ya, jadi, memang ayah saya sebagai founder, Pak, dari dulu itu sudah menanamkan nilai-nilai culture daripada perusahaan. Yang kemudian, kita sekarang menyebutnya sebagai core value, Pak. Core value, ya. Core value dari Kamajaya. Pertama adalah integrity. Integrity number one, ya. Walk the talk, ya. Kemudian, dedication. 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 Ya, beliau itu kalau bekerja, tidak mengenal waktu, Pak, ya, Pak. Ya. Dengan semangatnya dan daya juangnya yang tinggi. Kemudian, teamwork. Teamwork, ya. Beliau selalu berpesan, Pak. Tidak pernah kita melupakan sesama tim kita. Tidak mungkin kita bisa bekerja sendirian. Kemudian, continuous improvement. Continuous improvement, terus menerus. Terus menerus, Pak. Beliau di usia yang sekarang pun, itu masih selalu mendengarkan dan masih selalu belajar dan masih melihat apabila ada sesuatu yang lebih baik, itu pasti akan beliau terima, Pak. Kemudian, quality. Jadi, quality buat beliau juga sesuatu yang tidak untuk dinegosiasikan, Pak. Apalagi ini, services, ya. Iya. Kualitas selalu menjadi utama bagi beliau. Sometimes at whatever cost, Pak. Itu adalah core value yang beliau turunkan dan kita bina, kita tanamkan, Pak, kepada segeri karyawan dari Kamajaya Logistik. Iya. Nah, Pak Ivan sendiri, setelah tamat sekolah, bekerja dulu di perusahaan lain atau langsung di sini? Saya dulu, setelah lulus kuliah, Pak, memang saya pernah bekerja sebagai profesional, Pak, selama 7 tahun. Di perusahaan lain? Di perusahaan lain. Jadi, memang background saya ini, dulu saya ini sebagai auditor, pernah sebagai tax consultant dan corporate finance, Pak. Jadi, background saya memang di sana. Orang keuangan, ya? Nah, bagaimana nilai yang dipelajari di sekolah, formal, di tempat kerja sebagai auditor, dan nilai dari setan amsa, ayah? Bagaimana pertemuannya? Iya. Jadi, memang kalau itu saya rangkum menjadi mungkin apa yang sekarang menjadi gaya kepemimpinan saya, Pak. Jadi, dari ayah saya, Pak, itu yang saya pelajari itu bahwa sebagai pemimpin, Pak, itu kita harus selalu sportif. Sportif, ya? Objektif. Objektif, ya, Pak, bijaksana, dan tegas dalam mengambil keputusan. Itulah yang, apa yang saya pelajari dari beliau, Pak, sebagai, mungkin bisa dibilang role model, Pak. Role model, ya. Kemudian, juga, apa yang saya sebut sebagai situational leadership, Pak. Jadi, you have to love people the right way, Pak. Artinya, saya harus tahu kapan saya istilahnya directing, kapan supervising, kapan kita coaching, dan kapan yang terakhir adalah delegating, Pak. Kapan kita harus mendelegasikan tugas agar optimal, Pak. Apa yang paling susah dalam membangun perusahaan ini sebagai CEO, yang juga sebagai founders, ya? Apalagi membawa nama sang ayah sebagai generasi pelanjut. Yang paling susah mengembangkan perusahaan. Yang pertama, kalau saya lihat, adalah bagaimana kita menentukan visi ke depan, Pak. Karena saya lihat, visi adalah salah satu tugas daripada CEO, Pak. Untuk menentukan, ya, ke depan ini mau dibawa kemana arahnya. Dari visi tersebut, kita harus mendapatkan buy-in, Pak. Karena saya, kita modelnya tidak dictatorship, Pak, ya. Tetapi, saya lebih refer apabila, baik dalam hal ini, BOD atau shareholder dan juga management team saya, itu mendukung visi ke depan. Jadi, itu salah satu tantangannya, Pak. Kalau nanti ganti kepemimpinan, diturunkan kepada pengganti antar profesional, antar putra, atau adik, kepingin Pak Ivan sudah membawa kamajaya logistik, ini di level mana? Ya. Jadi, memang ke depan ini, Pak. Jadi, bagus nih, Pak. Jadi, pertama, Pak, sebagai, it is a family business. Tetapi, komitmen daripada keluarga kami, bahwa kita bekerja sebagai profesional. Bahwa, saya tidak ingin juga selamanya menjadi CEO, Pak. Tidak harus. Saya lebih ingin bahwa siapa yang lebih capable dari saya, tentunya, untuk bisa membawa perusahaan ini lebih besar. Karena semuanya, kita melihat adalah bagaimana juga agar company yang mana kita juga memiliki karyawan kita ini dapat maju dan berkembang, Pak. Betul. Jadi, ke depan kita ingin membawa perusahaan ini menjadi global player. Global player, ya. Global player, dan selalu ingin menjadi yang terbaik, Pak. Terbaik. Nah, akan go public rencananya one day? Itu ada dalam wacana, Pak. Karena kita bicara gue publik, kita melihat kebutuhan saat itu, Pak, ya. Kebutuhan funding, kebutuhan pengembangan, serta timing, Pak. Timing, ya. Iya. Tapi, itu sudah ada dalam agenda. Ada dalam wacana, Pak. One day, Pak. Tapi, yang pasti bahwa PT Kamajaya Logistik ini berkomitmen, berusaha untuk menjadi nomor satu dalam memberikan jasa pelayanan logistik, ya. Terpadu. Betul, Pak. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ivan Kamajaya, CEO PT Kamajaya Logistik. Saat ini, PT Kamajaya Logistik sudah menjadi pionir di bidang jasa pelayanan logistik terpadu. Dan ke depan, Kamajaya Logistik akan terus berusaha menjadi terdepan sebagai penyedia jasa logistik terintegrasi, terpadu di Indonesia, dan menjadi pemain global. Kita jumpa lagi dalam CEO Talks berikutnya.